Oke, welcome back to my channel Jadi kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Jadi, Undang-Undang Dasar ini Nanti akan ada 5 sub-material Tentang konstitusi Baik basic, maupun yang pernah ada di Indonesia Sejarahnya Kemudian, ada proses penyusunan Waduh, amandemen Dan tata Perundangan di Indonesia Jadi kita pertama harus tahu dulu Basicnya ini mengenai Nanti Empat pokok ya Macam-macam ya Tujuan Halo fungsi Dan Definisinya Definisinya ada dari Bolingbroke dan Lord Bolingbroke dan Lord Breeze ya Bolingbroke mengatakan bahwa Konstitusi dalam arti luas keseluruhan Dari ketentuan dasar atau hukum dasar Seperti hanya hukum pada umumnya Di mana hukum dasar tidak selalu berupa Ada hukuman tertulis Dia bisa juga tidak tertulis Atau campuran dua unsur Jadi hukum dasar Baik tertulis maupun tidak Lord Breeze mengatakan bahwa Hukum konstitusi itu dalam arti sempit Biagalan dasar UUD Yaitu suatu dokumen lengkap mengenai Peraturan dasar negara UUD 1945 Konstitusi Amerika Serikat 1787 Perancis 1789 Konfederasi Swiss 1848 Jadi ini konstitusi dalam arti sempit Adalah hukum dasar Yang harus tertulis dan lengkap Jadi Arti sempit Dia juga hukum dasar Tapi dia yang tertulis Dia tidak mengaku yang tidak tertulis Berikut riset Lalu tujuan konstitusi Ini secara ringkas Ada tiga Nah konstitusi ini Berasal dari etimologinya Bahasa latin Bahasa latin Konstitusio Artinya badan Ada juga bahasa Perancis Konstituor Konstituor Artinya membentuk Nah Itu secara asal-asal kata ya Jadi ini Zaman dahulu Istilah konstitusi Pernah dipergunakan Untuk perintah Kaisar Perancis Jadi konstitusi Kaisar Romawi Kaisar Romawi Konstitusi 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 Perintah Kaisar Nah kemudian ada juga bahasa Italia Italia ini dia ngomong Diariton konstitusionale 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 Dia memberi batas Sekaligus pengawasan politik Terhadap kekuasaan Ini ada tiga ya Batas kekuasa politik Jadi dia Kontrol juga Kekuasaan Nah pengawasan politik Tadi dari batas tadi Kemudian Batasan ketetapan Penguasa Kalau fungsi konstitusi Itu ada 6 Fungsi konstitusi Kita bagi 6 Dia membatasi Kekuasaan Pemerintah Sebenarnya Fungsi itu Mirip dengan tujuan tadi Jadi dia Batas kuasa tadi Dia jadi Tidak sewenang-wenang Pemerintahnya itu Dan Hak warga Terlindungi Konstitusionalisme Konstitusi berfungsi Sebagai piagam Kelahiran suatu negara A birth Certificate Of new state Lalu sumber hukum Tertinggi Batas kekuasaan tadi Fungsi identitas nasional Kemudian lambang Identitas nasional dan lambang Dan juga pelindung HAM Dari hak warga tadi Dan kebebasan Dan macam-macamnya Dia tadi Ada yang Tertulis Dan tidak tertulis Yang tertulis Ini dokumen Three constitution Atau written constitution Dia ada Dokumennya Kalau yang tidak tertulis Itu dia ada Peraturan yang tidak Diterangkan Dalam suatu Dokumen tertentu Yang terpada Handal Ketata negaraan Jadi Bersenyawa Ini Macam-macam Konstitusi dan fungsi Kemudian Apa saja Konstitusi yang pernah ada Di Indonesia Sejarah Konstitusi Di Indonesia Jadi Kita ini Pernah berlaku Ada Empat konstitusi Empat konstitusi Jadi menurut timeline Waktu Jadi Yang pertama Itu UUD 45 Mulai dari Tanggal 18 Agustus 45 Sampai dengan 27 Desember 1949 Sampai dengan Berlanjut ke UUD Konstitusi Rizid 27 Desember 49 Sampai 17 Agustus 50 Lalu Undang-Undang Sementara Tahun 50 17 Agustus 50 Sampai dengan 5 Juli 59 Dan kembali Kembali lagi Ke UUD 1945 Ini di Amandemen Empat kali Jadi Kalau fungsi UUD 45 Ini Dia konstitusi tertulis Dari 18 Agustus 45 Ini Dia hukum dasar negara Waktu itu Dalam dokumen formal Nah ini kita pelajari Nanti masing-masingnya Dibagi jadi Tiga pokok Nah ini pertama Mengenai fungsinya Tadi Dia konstitusi tertulis Dia hukum dasar Ditulangkan dalam dokumen formal Dan di Protegas dalam Risalah sidang MPR Tahun 2002 Diterbitkan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 Dalam satu naskah Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa ada opini Bukti bahwa OUD Hukum tertulis Yaitu bahwa Pada naskah Piyagam Jakarta Nah diubah itu Piyagam Jakarta Dibah menjadi Pembukaan UUD 1945 Yang disahkan Tanggal 18 Agustus 1945 Pengesahan Dibukukan oleh PPKI Pemeriksaan Pemeriksaan Persiapan Persiapan Pemeriksaan Indonesia Pengesahan UUD Dibukukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP Dari PPKI Tadi KNIP Tenggal 29 Agustus Tenggal 29 Agustus 1945 Menurut Menurut sifatnya UUD 1945 Termasuk konstitusi yang rigid Kaku Yang tidak dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa Tidak seperti mengumpah peraturan perundangan biasa Ini rigid Ini ada di bab Ke 16 Perubahan UUD Pasal 37 Ayat 1 Pasal 37 Ayat 1 Untuk mengubah UUD itu Sekarang kurangnya 2 per 3 dari Pada jumlah anggota MPR Harus ada Dan pasal 2 Itu putusan diambil Dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2 per 3 Daripada jumlah Anggota yang hadir Nah menurut kedudukannya UUD 45 ini Konstitusi derajat tertinggi Dudukan Derajat tertinggi Dijadikan dasar Membuatkan suatu peraturan perundang-undangan yang lain Karena menjadi dasar bagi peraturan yang lain maka syarat untuk mengubahnya lebih beratnya dibanding dengan yang lain Mengakibatkan adanya hirarki peraturan perundangan Tetap Urutan peraturan perundangan pertama kali jatuh dalam tab MPRS Ketetapan MPRS Nomor 20 Garing MPRS Garing 1966 Yang diperbarui kemudian menjadi tab MPR Nomor 3 Garis miring MPR Garis miring tahun 2000 Dan terakhir menjadi UUD Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Untuk pembentukan peraturan perundangan Dimana dalam pasal 7 Diatur mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Kemudian konstitusi UUD 1945 Menjelaskan bahwa bentuk negara Ini adalah negara kesatuan Buktinya terdapat pada bab 1 Bentuk dan kedaulatan pasal 1 ayat 1 Negara Indonesia iana negara kesatuan Yang berbentuk republiknya Menurut sistem pemerintahan yang diaduk Pemerintah Indonesia Mengaduk sistem pemerintahan Presidensial Jadi ada bentuk negara Ada bentuk pemerintahan Presidensial Nah ini ciri pemerintahan presidensial Itu dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Satu orang wakil presiden Pasal 4 ayat 2 Tahun UUD 1945 Lalu kalau konstitusi RIS Ini Fungsinya ada 5 Yang pertama Dia bentuk konstitusi RIS Itu tertulis Ini diusulkan Dalam suatu dokumen Yang diusulkan oleh PBB Yang mempertemukan Wakil-wakil Indonesia Dan Belanda Jadi PBB RI dan Belanda Nah inilah yang disetujinya Tanggal 27 Desember 1945 Nah sifatnya ini Konstitusi RIS Ini RISID Karena mempersyaratkan prosedur khusus Untuk perubahan Amandemennya Di bab 6 perubahan Ketentuan peralihan Dan ketentuan-ketentuan penutup Bagian 1 perubahan Pasal 190 Ayat 1 2 Pasal 191 Ayat 1 2 3 Jadi pasal 190 Sampai 192 92 Ayat 1 2 Pasal 193 Ayat 1 Dan 2 Juga Nah kedudukannya Ini Konstitusi Derajat tertinggi Karena Universitas Untuk Mengubah Lebih berat Jika dibandingkan Merubah Peraturan Perundangan Bentuk negara Ini Federal Atau Serikat Karena Negara Di dalamnya Terdiri dari Beberapa negara Bagian Yang masing-masing Negara Memiliki Kedaulatan Sendiri untuk Mengurus-uruskan Dalam negerinya Jadi terdapat Dalam Bab 1 Negara Republik Indonesia Serikat Bagian 1 Bentuk negara Dan kedaulatan Pasal 1 Ayat 1 Menurut Bentuk Pemerintahan Ini Termasuk Ke Parlementer Karena Kepala negara Dan kepala Pemerintahan Dijabat Oleh Orang yang Berbeda Kepala negara Presiden Kemudian Kalau Pemerintahan Ada Perdana Menteri Terdapat Pada Pasal 69 Ayat 1 Pasal 72 Ayat 1 Selanjutnya Fungsi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 50 Ini ada 5 juga Jadi Jadi Dia Bentuk Konstitusi Tertulis Juga Dalam Dokumen Formal Jadi Pengganti Risk Tidak berhaku Lagi Sifatnya Ini Rigid Juga Karena Kaku Perubahan Prosedurnya Ini Diatur Dalam Pasal 140 UDS Ayat 1-4 Di Produk Prosedur Khusus Sehingga Tidak Mudah Merubah Peraturan Perundangan Seperti Yang Biasa Kedudukan Yang Tertinggi Juga Karena Dia Tidak Semudah Mengubah Peraturan Perundangan Biasa Dia Tertinggi Di Atas Undang 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 Darurat Bentuk Negara UD 19 Sementara 1950 Kesatuan Negara Kesatuan Kalau Pemerintahan Ini Bentuknya Termasuk Parlementer Karena Masih ada Perdana Menteri Sebagai Kepala Pemerintahan Presiden Sebagai Kepala Negara Kesatuannya Tadi Negara Seluruh Kekuasaan Dalam Negara Berada Di Pemerintah Pusat Oke Kalau UUD 1945 Amandemen 1-4 Jadi Fungsi UUD 1945 Setelah 4 kali Amandemen Ini Bentuk Bentuknya UUD 1945 Ini Konstitusi Tertulis Masih tertulis Masih tertulis Ada dokumen formal Kemudian Dia rigid Karena Dalam Perubahannya Memperhatikan Syarat-syarat tertentu Dalam Pasal 37 Ayat Nah Ini Di Pasal 37 Ayat 1-5 Bahwa Pengajuan Perubahan Minimal Dilakukan Sepertiga Anggota MPR Sepertiga Anggota MPR Itu Pengajukan Nah Pengaju Kemudian 2 Per 3 MPR Harus Hadir Dan Putusan Ditesuju Oleh 50% 50% Plus 1 Ini Setuju Dari Seluruh Anggota MPR Dan Syarat Lain Bahwa Ayat 5 Bahwa Khusus Mengenai Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Dapat Dilakukan Perubahan Bentuk Negara Fik Kalau Kedudukan Masih Yang Tertinggi Sehingga Dalam Miraraki Konsekuensinya Diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Dantang Pembentukan Peraturan Perundangan Sebagaimana yang telah Ada di atas Tadi Bentuk Negara OUD Ini Indonesia Negara Kesatuan Dalam Fase 1 Ayat 1 Yang Berbunyi Negara Indonesia Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik Kemudian Menurut Sistem Pemerintahan Konstitusi Presidensial Jadi Presiden Merangkap Jabatan Sebagai Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Jadi Kesimpulannya Seluruh Bentuk Dan Sifat Itu Tertulis Dan Rigit Bentuk Dia Rigit Dan Kedudukannya Semuanya Itu Derajat Tertinggi Namun Dalam Perjalanan Konstitusi Kita Ada Perubahan Bentuk Pemerintahan Dan Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintah Bentuk Pemerintahan Jadi Sebelum Amendement UD45 Kita UD45 Bentuk Pemerintah Presidensial Bentuk Negaranya Kesatuan Tapi Di RIS Kita Berubah Jadi Bentuk Negara Serikat Federal Pemerintahan Parlementer Terus Kalau Di UUD Sementara Bentuk Negara Berubah Lagi Jadi Kesatuan Walaupun Pemerintah Masih Parlementer Kemudian Setelah Amendement Kita Kembali Negara Kesatuan Pemerintahan Presidensial Oke Inilah Sejarah Konstitusi Di Indonesia Kemudian Kalau Proses Penyusunan Konstitusi Dan Amen Tembanya selamat menikmati ini karena penyusunan menurut striken dalam Sutanto Supiadi 2004 UD adalah sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi ada 4 isinya ada 4 isi kemudian ada mengenai pembatasan kekuasaannya isi dokumen konstitusi itu ada 4 pertama itu hasil perjuangan perjuangan politik bangsa di masa nampau tingkat-tingkat tata tinggi dalam perkembangan ketatanegaraan kemudian pandangan tokoh-tokoh yang diwujudkan baik untuk waktu sekarang dan masa yang akan datang pandangan tokoh lalu keinginan dimana pelambagaan kehidupan tata negara bangsa anda dipimpin nah kalau kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi ada dua hal ada mengenai batas kuasa ini ada yang mengenai isi dan juga waktu kalau pembatasan mengenai isi ini ialah tugas ya hak yang diberikan pada masing-masing nampau tugas dan hak kalau waktu itu patis mengenai masa jabatan serta beberapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali nah dipilih ulangnya beberapa kali kalau dibilisakan dua kali ya oke kemudian amendement dan perubahannya jadi amendement ini berkaitan dengan pengubahan mengubah konstitusi undang-undang ya dasar sebandangkan perubahan UUD adalah constitutional amendment ya dengan demikian ini maksud dengan amendement itu menjadikan lain bunyi atau rumus yang terdapat konstitusi atau UUD menambah sesuatu yang tidak atau belum jadi ada dua ubah bunyi atau menambah dengan beberapa dan UUD atau konstitusi dalam kaitannya dengan perubahan konstitusi ada empat hal yang berkenaan dengan perubahan konstitusi pada umumnya dan UUD 45 khususnya keempat hal tersebut ialah proses atau prosedur mekanisme sistem perubahan sistem perubahan bentuk hukum atau materinya jadi kita perlu tahu tadi perjalanan masing-masing konstitusi yang ada di Indonesia pertama kita UUD 45 sebelum amendement nah ini UUD 45 yang fase pertama ini yang menyesahkannya BPKI disesahkan oleh Panitia Persiapan Kewadaan Indonesia 18 Agustus 45 18 Agustus 45 yang naskah rencangannya dipersiapkan oleh BPOPKI Naskah Rencangan BPOPKI jadi masih bersifat sementara ini sudah tercantum dalam pasal 3 kalimat pertama UUD 45 yang menentukan majlis permusyawaratan rakyat menetapkan undang-undang dasar masih sementara kecuali itu sifat kesementaraan undang-undang dasar 45 tersebut juga dapat diketahui dari ketentuan aturan tambahan ayat kedua UUD 45 yang menentukan dalam 6 bulan sesudah MPR terbentuk majlis itu bersidang untuk menetapkan UUD selama berlakunya UUD 45 dalam kurun waktu yang pertama yaitu dari tanggal 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49 MPR belum pernah terbentuk sampai dengan 27 Desember menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang dasar 45 MPR terdiri dari seharusnya MPR itu terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah daerah atau golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang jadi untuk terbatasnya MPR harus ada pemilu dulu untuk memilih anggota DPR dengan perangkat rakyat untuk dapat melaksanakan pemilu harus ada undang-undang tentang pemilihan nah undang-undang belum ada karena badan pembentuknya yaitu Presiden DPR itu belum ada juga nah bawah majelis MPR anggota-anggotanya terdiri atas DPR ditambah utusan dari daerah maksudnya supaya seluruh rakyat seluruh golongan seluruh daerah punya wakil dalam majelis permusyawaratan rakyat sehingga majelis itu akan betul-betul menjelma dari rakyat dimaksud dimaksud dengan golongan ialah badan kooperasi golongan ini ada kooperasi serikat kerja atau badan kolektif atau badan kolektif atau demikian memang sesuai dengan aturan jaman berhubung dengan anjuran mengadakan sistem kooperasi dalam ekonomi keayat ini mengingat akan adanya golongan dalam badan ekonomi ini ke sistem ekonomi kaitannya selanjutnya penjelasan pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun dan boleh mengadakan lebih dari 5 tahun dengan persidangan istimewa jadi dari pasal 2 ayat 2 minimal 1 kali dalam 5 tahun boleh kalau mau lebih itu sedang istimewa jadi UUD 1945 ini beraku dari 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 1949 kemudian diganti konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat jadi apa saja yang terjadi di sebelum sekitar penyusunan di sekitar penyusunan ini banyak sejarahnya jadi kalau kita tarik lagi sejarah pertama kali sesaat setelah proklamasi tepatnya 18 Agustus 45 mulai berlaku undang-undang dasar Republik yang pertama putusan PPKI tadi 18 Agustus nah ini oleh PPKI pasca proklamasinya PPKI itu disubat Daukurit Sujunbi Inkay ada yang beranggotakan semula 21 ada 21 orang kemudian setelah proklamasi ditambah 6 keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45 atau menetapkan berlakunya UUD bagi NKRI sebenarnya naskah rencangan sudah dibuat oleh BP BPUBKI yang namanya BPUBKI BPUBKI yang namanya anggota BPUBKI 63 orang setelah seorang bangsa Jepang tambah dengan 6 anggota lagi yang sesemuanya bangsa Indonesia kalau kita lihat sejarah BPUBKI BPUBKI ini dilantik tanggal 28 Mei 1945 sempat sidang dua kali dilantik nah sidangnya ini yang pertama 29 Mei sampai dengan 1 Juni ini sidang pertama ini menghasilkan dasar negara nah yang kedua ini 10 sampai 17 Juli nah sidang kedua ini ini yang menghasilkan rencangan UUD setelah dapat berkarya dua hal tersebut bubar BPUBKI diganti apabila ditaas secara mendalam tidak mungkin BPUBKI dapat menyelesaikan dalam arti merancang merundingkan dan menatakan UUD bagi negara Republik Indonesia apabila rencananya belum luas oleh p yang lain yaitu BPUBKI meskipun rancangannya sudah dibuat lebih dahulu namun dilihat dari segi waktu untuk menetapkan suatu undang-undang dasar negara kesempatan itu adalah sangat singkat sehingga 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 tidak mustahil apabila dari diri PPKI sendiri melakukan introspeksi atau mawawas diri bahwa UUD yang dibuat serta dihasilkan adalah UUD yang sifatnya sementara hal ini terungkap dari penagasan ketua PPKI sendiri 18 Agustus 1945 jadi dia menganggap ini masih sementara karena waktu terlalu singkat tetapi juga ada perasaan pada PPKI sendiri bahwa dirinya adalah tidak cukup representatif PPKI karena waktunya singkat dan tidak representatif tidak mewakili rakyat Indonesia untuk membuat suatu undang-undang dasar bagian KRI yang merdekat dan berdaulat sempurna ada perasaan bahwa dirinya tidak representatif untuk mewakili rakyat Indonesia dari anggota PPKI tersebut adalah yang wajar karena dapatnya menjadi anggota lembaga tersebut bukan dari pemilu bukan pemilu hanya berdasarkan penunjukan Jepang jadi jadi diragukan kedaulatannya selain itu berdasar pasal 3 UUD 1945 itu sendiri lembaga berhak membuat dan letakkan UUD yang definitif bagi NKRI adalah MPR jadi kita harus ada MPR dulu meskipun masih bersifat sementara dan tidak akan mengamalkan waktu lama seperti kenyataan yang dialami hal ini disebabkan karena semua potensi nasional dicurahkan untuk menghadapi utara sekutu dalam sejarahnya tentara inggris dan kemudian melakukan perang kemerdekaan atau revolusi fisik banyak konsentrasinya tentara sekutu revolusi fisik ini perang kolonial sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia pada saat itu tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memikirkan dan bertindak terhadap hal-hal yang dianggapnya kurang langsung berkaitan dengan strategi mempertahankan kemerdekaan jadi masih fokus untuk bangsa dan negara tentara inggris ini bertindak atas nama tentara sekutu sebagai negara yang memenang menang perang dalam perang dunia nah ini inggris ini pemenang world ini mengangkut kembali balon tentara jepang yang ada di indonesia ke negerinya namun ternyata dalam proses dan pendaratannya di pelabuhan-pelabuhan di indonesia tentara inggris mengizinkan tentara belanda membonceng ikut mendarat di bumi indonesia dengan tujuan untuk mendapat menjajah kembali bekas tanah jajahannya nah ini bonceng belanda jadi sifat sementara yang ada pada UUD 45 menjadi hapus setelah bangsa indonesia sendiri bertekad bulat untuk menjadikan UUD 1945 sebagai undang dasar NKRI yang definitif setelah UUD 45 berlaku kembali berdasar kan dekret presiden tanggal 5 Juli 45 jadi dia sementaranya hilang menjadi fake pasnya dekret presiden 5 Juli 59 PPKI merupakan satu-satunya lembaga yang kegiatannya mempersiapkan rakyat indonesia untuk menegar dan didirikan pada bulan-bulan sebelum proklamasi kemerdekaan indonesia pada saat pemerintahan dan tentara Belanda menyerah kalah pada bala tentara Jepang pada tanggal 9 Maret 45 dilakukan dilakukan oleh General Terputen kepada General Balai Tentara Jepang Imamura di Kalijati mengisukan bakat datangkan di kawasan Asia untuk membebaskan Rakyat setempat dari telapak kaki penjajuan termasuk pula rakyat Indonesia di Belanda karena itu pada mula pertamanya rakyat Indonesia oleh balai tentara penduduk di Jepang dibiarkan mengibarkan darah merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini tujuannya untuk mendapat rasa simpati dan bantuan tenaga dari rakyat Indonesia dalam usahanya melakukan ekspansi wilayah untuk selanjutnya tetapi balai tentara Jepang mendapatkan kemenangan di Sumatera sehingga hampir sebagian besar kawasan Asia dapat direbutnya dari tangan tentara sekutu sehingga kedudukannya menjadi lebih kuat dari 9 Maret tadi menyerah di Kalijati ini ada Imamura Terpoten ini Jepang Imamura Terpoten yaitu pihak Belanda jadi Jepang ini menarik simpati kita boleh kibarkan bandera boleh nyanyi Indonesia raya ini untuk simpati kekanan yang ditetap oleh Jerman dan Italia di Eropa dan di Afrika nah ini Jepang berjaya jadi Jepang S yang kalau kekanan Jerman Italia di Eropa dan di Afrika mengibatkan kekuatan tentara Jepang di Asia menjadi lemah sehingga daerah-daerah di Asia yang semula diduduki tentara Jepang berangsur kembali tentara sekutu termasuk kalau tarakan nah Jepang berjaya habis itu Italia Jerman kalah ini Jepang kalah lagi ini ini ditarakan dan dibiak nah sehingga Jepang melunak balon tentara penduduk Jepang mengambil hati agar mau membantu tentara Jepang melakukan pertahanan terakhir terhadap tentara sekutu yang makin lama makin desak posisi pertahanan Jepang ini 9 Maret 43 ini 3 setengah tahun di pengtumunnya saja 42 ini tahun 1994 rakyat Indonesia diperbukan lagi menyebarkan bandara medio 1994 kemudian dalam sidang Parlemen Jepang ke Jepang lunaan ini kronologis jadi tentara Jepang yang mulai melunak ini dimulai dari tahun 1994 ini diizinkan lagi bendera Indonesia Raya kemudian selanjutnya di 7 September 44 sidang Parlemen ke Jepang ke 85 sidang Parlemen jadi Kaisarnya Koisu menjanjikan kemerdekaan Indonesia Indonesia apabila Perang Asia Timur Raya dapat diselesaikan dengan memuaskan nah selanjutnya 29 April 45 ini ulang tahun Kaisar Jepang Tenoheika pemerintah Jepang diumumkan bahwa akan dibentuk suatu badan BP PKI selanjutnya selanjutnya 9 Agustus 45 Soekarno Hatta dan Reziman ke Saigon Soekarno Hatta Vietnam atau sepanggilan tertinggi Tentara Jepang untuk Asia Tenggara General Trauchi untuk keperluan pembentukan BP dan pada tanggal 14 Agustus 45 ini diutus kembali ke Indonesia pulang nah jadi rencana pemerintah bala tentara Jepang BPK di lantik 18 Agustus 45 dan pada tanggal 19 Agustus PKI akan mulai sedangnya itu rencana Jepang pemerintah bala tentara Jepang sendiri menurut rencana tanggal 24 Agustus yang menghadiahkan pemberdekaan kepada Indonesia tapi apa tidak dikata tanggal 14 Agustus justru Kaisar Jepang Teno Heiko berkat 12 dan menyerah nah Jepang nyerah tanpa syarat karena karena mengapa tanggal 6 dan 9 ini ada peristiwa penting dimana Hiroshima Hiroshima dan Nagasaki ini dipung atom oleh sekutu yang tidak dikata yang tidak dikata yang tidak dikata Jawa harusnya untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia ini minus panggung jawab Jepang hadiah merdeka itu kepada rakyat Indonesia sendiri untuk melaksanakannya berhubung dengan hal tersebut, angka permasalahan kemerdekaan Indonesia diambil alas penuhnya oleh rakyat Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab yang disertai oleh semangat yang tinggi dan berkobar-kobar jadi ini tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri dan bakal semangat dan tekat proklamasi dilanjutkan yaitu pada sidangnya 18 Agustus 10.45 yang kita proklamasi ya 17 Agustus 10.45 proklamasi kemudian 18 Agustus nah kita ada dua agenda nih pilih Presiden dan sahkan UUD nah dengan melakukannya UUD 45 sejak tanggung jawab 18 Agustus 10.45 berdasarkan pasal 1 aturan peralihan UUD 45 secara yuridis formal PPKI merupakan lembaga kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan perpindahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah penguasa bala tentara Jepang ke pemerintahan Indonesia setelah itu PPKI mengadakan sidangnya pada tanggung jawab 19 Agustus nah ini menghasilkan dua keputusan lagi yaitu ada kementerian dan provinsi nah kementerian ini ada 12 ya dalam negeri kementerian dalam negeri dan luar negeri ya kemudian kehakiman kementerian keuangan kemakmuran kementerian kesehatan ya pengajaran ketikbud kemudian kementerian sosial pertanahan penerangan perhubungan dan pekerjaan umum ya kemudian kalau wilayah ini dibagi menjadi provinsi ya 8 provinsi 12 kementerian tempat provinsi ini Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah dan Timur Sunda Kecil Maluku Maluku Sulawesi dan Kalimantan nah terus sidang lagi nih yang terakhir 22 Agustus 45 yang menetapkan tentang pembentukan komite nasional Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat PPKI sebelum dan sesudah proklamasi prestasinya sangat berharga lagi kemudian Indonesia Merdeka tepat pada saat bangsa dan negara sangat membutuhkannya keputusan-keputusan yang diambil itu dalam rangka mengisi dan mengatakan Merdeka Indonesia setelah sidangnya yang ketiga PPKI WUBAR dan para anggotanya menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat pengaruh kuatnya kuat dari perjuangan kebangsaan Indonesia untuk bernegara ternyata yang ternyata menjiwai makna UUD Indonesia yang pertama yang pada saat itu ada yang menyebut UUD proklamasi yang sekarang lebih dikenal dengan UUD 45 dapat hitamkan yang pokok-pokok penting dalam pembukaannya nah jadi UUD 45 ini kalau dari pembukaan ini kan ada 4 alinia jadi alinia satu ini kita punya nasib nah nasib menderita di jajah tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan selanjutnya kalau di alinia kedua ini waktu sebelum rakyat Indonesia melakukan perjuangan kebangsaan untuk perjuangan kemerdekaan karena bertujuan menjadikan negara mereka setelah berpuluh tahun namanya namanya masih dalam perjalanan baru saat itu perjuangan kemerdekaan sampai ke itu ini kenang perjuangan puluhan tahun nah alinia ketiga itu menunjukkan sifat religius kita karena kemerdekaan ini dianggap sebagai rahmat Allah yang maha kuasa nah yang nomor empat ini dikemukakan beberapa pokok hal yaitu bentuk negara bentuk kesatuan kalau tidak bersatu karena misalnya dia kecil ini mudah di kalahkan oleh negara asing kemudian tantangan yang perlu segera diatasi adalah untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian ditugaskan lagi sebelum merdeka Indonesia dalam suasana marah sebelum merdeka tingkat percerasan secara pendidikan rendah kebal penyejahan yang dialami ini ini men tata perundangan Indonesia ini tata perundangan ini dimana dari tab MPRS Taman MPRS nomor 20 dari MPRS dari 1966 ini memorandum DPR Gotong Royong mengenai sumber tetip hukum Republik Indonesia dan tata perundangan undangan Revolu Indonesia sebenarnya ada empat tatanya itu urutannya kalau tab MPRS ini dari UUD 452 ke tab MPR lanjut ke undang-undang peraturan pemerintah keputusan presiden kemudian peraturan pelaksana yaitu menteri peraturan menteri atau instruksi menteri dimana dalam tab MPR ini sudah tidak berlaku lagi kemudian ada tab MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 nah ini masih ada UUD 45 kemudian tab MPR lalu undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang PERPU baru ke pemerintah pemerintah lanjut ke pres baru PERDA mulai ada peraturan daerah tetap MPR tahun 2000 kemudian kalau undang-undang nomor 10 tahun 2004 nah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jadi ini hierarkinya dari UUD 45 ke undang-undang atau PERPU ke pemerintah pemerintah ke peraturan presiden baru ke PERDA nah kalau yang undang-undang terbaru nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang ini tab MPR ke undang-undang atau PERPU peraturan presiden lalu PERDA peraturan daerah ini ada yang tingkat provinsi dan kabupaten kota nah itu berubah ini oke beraturan